Ngapain beli laptop pake prosesor HP? Jelek katanya, katanya. Tapi, emang bakal sejelek itu atau justru yang baru ini bagaikan berlian di bawah lautan? Tidak terlihat, tapi ada gitu. Sebelum masuk video lebih dalam, karena keterbatasan waktu gue mau kasih disclaimer dulu nih ke kalian bahwa video ini bukan video full review ya melainkan lebih ke first impression untuk tahu potensi yang dihasilin dari penggunaan Snapdragon X Elite di laptop canggih terbaru ala Asus ini By the way, secara desain, Asus Vibook S15 OLED ini punya desain yang ringkas, compact, yang sekarang kiranya bawa upgrade gak nanggung sih Bobotnya cuma di 1,42kg dengan ketipisan di 14,7mm serta udah punya standar military grade durability tipis-tipis mantep ini Mulai dari spesifikasi teknis yang sekarang udah pake platform prosesor Snapdragon X Elite yang kita tahu bersama punya power efisiensi yang super banget dibanding prosesor X86 yang biasa dipake di laptop-laptop mainstream Secara spek, prosesor ini punya clock di 3,4GHz serta punya konfigurasi 12 core 12 threads dengan kapabilitas NPU hingga 45 Tops dan punya TDP di sekitar 45W Yap, betul Tidak ada SMT-SMT-an kayak di chip X86 yang biasa ada di laptop mainstream yang bikin prosesornya bisa ngebagi tugas 1 core fisik ke beberapa threads sekaligus alias 1 banding 1 kalau di laptop ini By the way, layarnya ini asli nyaman banget di mata 3K resolusinya 2880 x 1620p 16 banding 9 120Hz Asus Lumina OLED pula panelnya Secara coloring, keliatan detail dan tajam banget warnanya meskipun yang gak setajam omongan tetangga ya Dan satu lagi, speaker laptop ini cakep Didevelop sama Harman Kardon yang udah tersertifikasi Dolby Atmos dengan dukungan Snapdragon Sound bikin kualitas audio laptop ini berasa mewah Powernya gede, bass terasa, treble-nya juga masih seimbang dengan sound clarity yang bagus Frekuensi atas-bawah kerasa jelas juga bedanya Artinya, separasi audio juga keren Pokoknya seneng sih gue sama kualitas speakernya ini Dan perlu kalian tau, ini adalah laptop resmi pertama di Indonesia yang Asus hadirkan dengan dukungan Copilot Plus secara langsung Tepuk tangan dulu dong Jadi, AI-AI tas macam beginian Copilot Plus bisa running secara offline tanpa internet Nice Lanjut ke poin utama Performa, pertama dari sisi benchmark sintetik Ini gue kemarin tes di banyak skenario ya Mulai dari 3DMark naik ride Gue sempet tes yang fokusnya untuk nguji internal GPU di laptop ini Laptop ini dapat skor di kisaran 26 ribuan poin Atau kalau kita comparing by data Apple to Apple Tanpa kita lihat sisi lainnya Itu skornya mirip sama Asus TUF Gaming A15 Yang pakai Ryzen 5 7535HS di database kita Untuk performa prosesornya Ini gue kemarin tes di banyak skenario sih Tapi ternyata Dari sisi kompabilitas, software benchmark Masih jadi PR nih Standar-standar pengujiannya ya Karena ini platform baru Kita akuin masih perlu banyak explore Dan perlu bikin standar baru lagi sih Jadi pengujian kita fokusin ke software yang spesifik Yang aman dan lebih mudah di compare secara data Saya nampis R23 ada di angka 12 ribuan poin Artinya secara skor Meskipun ini merupakan platform baru Gap performance-nya gak jauh-jauh amat Dari CPU mainstream yang ada kok Dan harusnya ke depan akan lebih meningkat terus sih Secara kan ini bakal terus dikembangin ya Secara teknis maupun non-teknisnya juga Pengujian ketiga Karena ini emang laptop yang di-create Dan di-segmentasikan untuk productivity Baik itu sekelas content creator maupun profesional Yang harusnya bakal dipakai berjam-jam Laptop ini kita tes pakai UL Pro Kion Battery test di skenario video playback 1080p Hasil laptop ini sanggup bertahan sampai 20 jam plus-plus Ini angka yang melewati claim yang Asus sendiri Pernah share ke kita Dengan baterainya katanya up to 18 jam Yang ternyata saat kita uji Ini tuh up to 20 jam lebih Mantep Gimanapun Baik itu claim Asus Ataupun pengujian kami Angkanya sama-sama super coy Rekor pengujian baterai di lap kami Ini tuh mentok di 16 jaman doang Di VivoBook S14 OLED Ini laptop Ternyata Sampai 18 Sampai 20 jaman Plus-plus itu Oke nah itu tadi Soal pengujian performa yang kami lakukan Selanjutnya gue mau kasih tau Tiga hal utama Yang jadi hal menarik Di laptop ini menurut gue Pertama yang kaitannya sama use experience Khususnya di bagian touchpad Asus ngerancang touchpadnya Dengan sistem yang berasa seamless Bukan hanya berguna sebagai pengganti mouse Tapi di touchpadnya ini Juga dikasih fitur-fitur gesture khusus Di sisi-sisinya Bagian atas misalkan Bisa buat backward forward explore Ataupun yang lain Bagian samping kanan Up down brightness Dan kiri Up down volume Ini tuh hal yang simple Tapi bikin experience penggunaan Jadi lebih mudah aja gitu Di sebuah laptop Dan di laptop lain Gak ada Ini jadi hal yang simple Tapi jadi hal pembeda gitu Kedua soal kamera Yang jelas mantep Cakep Efek-efek yang ada di webcamnya Jalan smooth banget Background blur Eye contact Dan lain-lain Kerasa cakep Dan lihat Saat running Efek-efek yang ini Emang di task manager NPU-nya Bener-bener Nge-load processing Cukup tinggi ya Artinya Integrated NPU Yang punya nama Qualcomm Hexagon Di processor laptop ini Udah bener-bener Works Dengan stabil Dan termasuk Untuk tools Yang sekarang Lagi booming ya Kepilot plus PC Laptop ini Udah bisa running Udah jalan Dengan sangat smooth Dan cepat Gue belum bisa Comparing data Yang gimana-gimana Karena belum banyak Laptop AI PC Yang pake platform ARM Yang masuk ke lab kita Makanya kita belum bisa Comparing data Lebih jauh Soal Performance Copilot Plus PC-nya Mungkin nanti Kalau misalkan Ada full review-nya Terus kita juga Dapet beberapa Sample laptop lain Kita bisa comparing Sama laptop lain Di kelas ini ya Ketika soal suhu Molot yang berat Kayak SMS R23 3D Makanya itu Suhunya adem Ayem 70an derajat Celcius doang Mentok suhunya Hitungannya Buat laptop kerja Yang dites Pake SMS R24 Itu ya dingin banget Karena SMS R24 Itu bener-bener Ngeloadnya Untuk ngeload CPU-nya Bener-bener Tinggi banget Setinggi impianmu Yang tak sampai-sampai Intinya ini Saat dipake Base Mark Yang loadnya Super tinggi Kerasa aman Terasa aman banget Suhunya Gak ada suhu yang Berlebih Ataupun Panas yang Berlebih Kayak di Processor X86 Mungkin Kalau di Processor X86 Sekelas Di harga 23 jutaan Yang laptop Kerja kayak gini Dipake SMS R23 R24 Sudah nyentuh Di 90an derajat Plus Harusnya suhunya Lanjut Buat Air-air Terus lain Kayak image generator Jujur Karena belum ada Standarnya Pasti Kayak Misal Dibilang kenceng Saat berapa Generate image Per menit Atau per second Jadi kita pun Belum bisa bilang Bahwa ini ada Sebuah laptop Yang bener-bener Perkasa dari Sisi AI Gue belum bisa Bilang kayak gitu Jujur Tapi Kalau ditanya Laptop mana Yang lebih gue Percayai Yang udah Bawa MLMLEI Ataupun Copilot Ataupun Copilot Plus Untuk gue Saat ini ya Laptop ini Secara standar Benchmark Mungkin memang Belum ada Tapi dari Sisi pengujian Beberapa Software Experience Dan Ngerasain langsung Laptop ini Selama 3 harian Untuk penggunaan Sehari-hari Gue ngerasa puas Sama laptop ini Fitur-fitur AI yang ada Di laptop ini Udah segitunya Optimize Mantap Kerasa seamless Dan smooth aja Dua hal yang simple Pemanfaatan efek Webcam Dan Copilot Plusnya ini Udah running Tanpa ada masalah Sedikitpun Pindah-pindah Aplikasi Multi Windows Juga berjalan Dengan bagus Tanpa ada bug Yang mengganggu Ditambah lagi Fitur penunjang lain Kayak touchpad Yang unik Serta desain Yang super compact Ini juga bikin Kenyamanan penggunaan Untuk gue pribadi Jadi lebih menyenangkan Khususnya saat Productivity Dan satu hal Yang harus kalian Garis bawahi Baterainya ini Tadi daya tahan Baterainya super banget 18-20 jaman Bisa bertahan Yang otomatis Buat orang-orang Yang punya kegiatan padat Di kantor Ini bakal lebih proven Untuk penggunaan harian Dan buat harga Di 23 jutaan Dengan laptop Yang seperti ini Dikasih fitur-fitur Yang bejibun Dengan ekosistem Yang lebih fresh Dan lebih future proof Untuk depan Menurut gue Ini sih cukup Sepadan Dengan yang dikasih Sama Asus Tapi gimana nih Menurut kalian Kira-kira laptop ini Bakal jadi laptop Primadona gak ya Atau justru sebaliknya Coba deh Comment di bawah Oke mungkin sampai Sampai dulu Konten kali ini Buat yang mau request Full reviewnya Coba komen di bawah ya Semoga bisa bermanfaat Buat kalian Dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Channel ini Sebagai bentuk hubungan Dan semangat Untuk kami Kunjungi terus Pemsel.com Agar dapat melihat Perkembangan teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax